Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Ariswandi Kali ini saya akan memberikan kepada teman-teman Tentang profil lengkap PT Fale Indonesia Tentunya PT ini bergerak barang baku pengelolaan nikel Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke PT Bursa Efek Indonesia Atau silahkan teman-teman masuk menggunakan Chrome, Google, atau Mozilla Oke, langsung saja PT Bursa Efek Indonesia Klik Enter Nah, kita besarkan dulu Terusar, oke Klik ini Bursa Efek Indonesia Kita gedein sedikit Klik perusahaan tercatat Terus pilih profil perusahaan tercatat Nah, disini kita klik saja Vale Nah, disini sudah muncul Inko Vale Indonesia TBK Atau biasa disebut Inko Klik Cari Nah, setelah itu akan muncul seperti ini PT Fale Indonesia ini Sudah tercatat sahamnya di Bursa Sejak 16 Mei 1990 Cukup lama ya Klik saja Vale Indonesia Nah, disini kita bisa melihat Tentunya profil-profil lengkap PT Fale Indonesia Mulai dari nama Alamat kantor Alamat email Telepon, fax, NPP Dan situs Tanggal pencatatannya Terus Bidang usahanya Metal and mineral Mining Industri Logam dan mineral Barang baku Dan disini kita bisa lihat Sekretaris perusahaannya Direkturnya Ada Febriadi Edy Disini kita bisa lihat Susunan direksinya Ada 5 orang Presiden Direkturnya Ada Febriadi Edy Dan disini kita bisa lihat Dewan Komisarisnya Ini cukup banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 11 Dewan Komisaris 11 Dan Presiden Komisarisnya Itu ada Desney Naido Disini kita bisa lihat Komite Auditnya Dan di bawahnya Ada pemegang saham Ternyata Di PT Fale Indonesia TBK Itu pemegang sahamnya Itu PT Fale Kanada Limited Ini kayaknya Perusahaan luar Sejumlah 43 persen 43,79 persen Dan Sumitomo Metal Mining Itu sejumlah 15 persen PT Indonesia Asahan Aluminium Persero Ini Pemerintah kayaknya Masuk disini 20 persen Publiknya 21 persen Jadi kayaknya Semua pertambangan Kayaknya hampir sama Indonesia TBK Aluminium ini Dan Anak perusahaannya itu Tidak ada Dan Jangan lupa Kita lihat Dividennya Sejarah Dividennya Ternyata Kemarin Dia sempat Membagikan Dividen Sejumlah 33 juta Ini kayaknya Di dolar Di kelimpap belas Kayaknya Terus Jangan lupa Di setiap Tindakan yang Dami Perseroan Pasti akan Diumumkan Di Pengumuman Sini Coba Kita lihat Harga sahamnya Dan market capnya Berapa Saham Nah disini Harga perlembarnya Itu sekitar Rp6.975 Cukup mahal banget ya Dibandingkan Antam Sama Apalagi yang kemarin Saya juga agak lupa Disini kita bisa lihat Kapasitas Pasarnya itu Rp69.331 Mengalahkan Antam Nah Ini Perjalanan Perjalanan Sahamnya Rangg sahamnya Ya 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 Itu PT Valid Indonesia Merupakan Perusahaan Tambang Pengelola nikel Terintegrasi Yang beroperasi Di blok Sorowoko Kabupaten Luwu Timur Projeksi Seluruh Selatan PT Valid merupakan Bagian dari Valid Perusahaan Multitambang Asal Brazil Wow Keren Dan Jangan lupa Kita juga Harus Mengecek Siapa Sosok Faberanti Faberanti Ini Kita cek profil Profil Enter Wow Ternyata Perempuannya Faberanti Adi RACO Di Valid Indonesia Siapa Faberanti Adi Ini Faberanti Adi Merupakan Presiden Direktur 29 April 2021 Berakhir Di Valid 14 tahun Maduki Jabatan Jabatan Penting Di organisasi Bahwa perempuan Hebat Di lagi Luar biasa Oh Dia dari Lulusan UI Sarjana Ekonomi Itu penting Untuk kita Lihat Seperti itu Teman-teman Jika Semuanya Dia mempunyai Prestasi Atau Apa Itu Termasuk Nilai Plus Buat kita Membeli Sahamnya Kalau ada Kasus-kasus Yang mending Menyerah Saja Menyerah Jangan Beli Perusahaannya Coba kita Lihat lagi Sosok Siapa Presiden Komisaris Karena Komisaris Ini penting Untuk Mengawasi Kegiatan Perseruan Dan Ini Oh Perempuan Juga Ternyata Profil Profil Btf Biasanya Seperti Ini Mau yang Perempuan Komisar 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 komen di bawah ini atau bisa DM saya, di-add, or as you want di-add. Oke, thanks soon. See you next video. Good, bye. Jangan lupa komen. Thank you.